Pemirsa Faisal Rizal resmi dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi menggantikan Rokishendra. Faisal dilantik langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Zulkifilius melalui Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jambi selasa 4 Januari 2022. DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna dalam rangka pengucapan sumpah janji Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi sisa jabatan 2019-2024. Pelantikan ini dilakukan pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat selasa sore 4 Januari 2021 di gedung DPRD yang disaksikan oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto dan Gubernur Jambi Al-Haris dan Wagub Abdullah Sani. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto dalam kesempatan itu mengatakan penggantian kursi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi dari Rokishendra ke Faisal Riza sisa masa jabatan 2019-2024 telah melalui proses yang panjang dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses itu kata Edi bermula dari rekomendasi dari Partai Gerindra yang menyatakan bahwa Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Rokishendra diusul untuk digantikan oleh Faisal Riza. Berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan 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 dan Surat Ketua DPRD Partai Gerindra nomor JI-11.1063-B-DPRD-G-2021 tanggal 18 November 2021 perihal pergantian kursi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Saudara Rokishendra S.E digantikan oleh Saudara Riza Riza S.T.M. Selanjutnya Sekretaris Dewan Provinsi Jambi Emi Nobisa di atas mimbar DPRD membacakan surat keputusan Mendagri tertanggal 21 Desember 2021 terkait pemberhentian dengan hormat Rokishendra sebagai Wakil Ketua DPRD. Selain itu Emi juga membacakan salinan pengangkatan Wakil Ketua DPRD baru atas nama Faisal Riza. Memperhentikan pemberhentian dengan hormat Rokishendra S.T.M. dari pendudukannya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi masa jabatan tahun 2019-2024 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi. Kedua, keputusan Mendagri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kegeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Sementara Faisal Riza usai dilantik mengatakan siap menjalankan amanah Partai Gerindra untuk masyarakat Provinsi Jambi. Faisal Riza akan bertugas sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi masa jabatan 2019-2024. Sementara Roky Chandra akan duduk sebagai anggota DPRD. Yang pertama kan itu bersyukur atas amanah yang diberikan. Dan itu juga ucapan terima kasih juga kepada Pak Roky Chandra saya kewakil Ketua DPRD sebut yang telah melakukan tugas yang terakhir. Insya Allah, misalnya pribadi akan berusaha untuk membuat lebih baik lagi untuk masyarakat Jambi. Banyak problem-problem, banyak permasalahan di masyarakat Jambi yang paling tidak yang harus diselesaikan. Pasti turun itu sebutnya berkonomian, bagaimana meningkatkan ekonomi di masyarakat. Saya rasa banyak bayar-bayar di masyarakat. Di samping itu tentu berkait dengan tugas-tugas kedewanan, ke proksi dewan, terkait dengan pengawasan, pembentukan perdag, juga terkait dengan pengandaran. Saya rasa harus menjadi tempat kesalahan.